Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, setiap hari Masjid Raya Baitul Izzah menyiapkan takjil sebanyak 600 porsi dan juga nasi kotak untuk dibagikan kepada warga masyarakat maupun kalangan musafir yang ingin berbuka puasa bersama di masjid. Selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, setiap hari tim Marbot menyiapkan takjil. Sebanyak 600 porsi takjil dan juga nasi kotak disediakan bagi warga masyarakat maupun kalangan musafir yang ingin berbuka puasa bersama di Masjid Raya Baitul Izzah. Setiap hari salah satu masjid kebanggaan masyarakat kota Bengkolo ini selalu ramai didatangi jemaah. Baik yang ingin mengikuti pengajian rutin Bakda Salat Zuhur dan menjelang sore hari persiapan untuk buka puasa bersama. Bahkan tim Marbot Masjid Usai Salat Asar langsung mempersiapkan segala kebutuhan yang digunakan untuk berbuka puasa seperti kue, air mineral, teh hangat dan juga nasi kotak yang telah siap untuk dibagikan. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Buka Bersama Hercules Jeraim mengundang setiap masyarakat di kota Bengkolo maupun luar kota Bengkolo yang ingin berbuka bersama untuk datang ke Masjid Raya Baitul Izzah. Setiap harinya kita siapkan 600 kota, takjil dan nasi bukus. Kegiatan buka bersama ini tidak terlepas dari peran serta para musidin yang menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial di Masjid Raya Baitul Izzah. Tim Liputan TVRI Bengkolo melaporkan.